Dari Kelurahan Mendawai Sukamaran Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib Karena dia menerapkan ilmu hakikat Semoga Ustadz sehat selalu, amin Saya mau tanyakan mengenai sholat Jum'at Ketika khotib naik ke atas mimbar Jama'ah datang terlambat Langsung sholat sunat Sedangkan khotib sudah membacakan khutbah Apakah itu sah atau tidak Pak Ustadz? Oke, saya jawab Saya cerita, jama'ahnya menjawab Dengar baik-baik Saya paham, orang yang belum sarapan memang susah nangkap Suatu ketika nabi sedang khutbah Nabi khutbah di atas mimbar Mimbar nabi itu lantainya tiga Tangganya tiga Satu, dua, tiga Nabi sudah khutbah Tiga Berarti yang tidak dibuat nabi bid'ah Ini dua lantai ini bid'ah Satu lantai, dua lantai, tiga lantai Nabi sudah khutbah Ketika nabi sudah khutbah Tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat Duduk dia Duduk Langsung kata nabi Om Berdiri kata nabi Sholi Sholat dua raka'an Nabi suruh dia berdiri Sholat dua raka'an Saya ulang lagi ceritanya Nabi sudah khutbah Datang seorang laki-laki terlambat Dia duduk Nabi suruh berdiri Sholat dua raka'an Habis itu dia dengarkan khutbah Selesai cerita Sekarang saya jawab Sahkah sholat jumat laki-laki itu Saya ulang sekali lagi Yang susah-susah nangkap Goyangkan kepala Ke kanan, ke kiri Kanan, ke kiri Tiga kali Satu Oke Nabi sudah khutbah Tiba-tiba datang Seorang laki-laki Masuk ke dalam masjid Setelah itu Nabi suruh Kom Berdiri Sholi raka'an Sholat sunat dua raka'an Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya Sahkah sholat laki-laki itu Sah Seandainya gak sah Pasti kata nabi Eh terlambat Pinggu pulang Gak usah kau sholat lagi Itu menunjukkan Sholat orang yang terlambat Itu sah Tapi jangan gara-gara ini Terlambat terus Saya gak mau Besok Jumat, Jumat, Jumat Terlambat Istennya nanya Mas, Mas, Mas Bang, Bang, Bang Itu Sudah azan Sholat Jumat Kamu gak berangkat Suatu ketika Masuk seorang laki-laki Nabi sedang khutbah Dan ketika dia mau duduk Nabi suruh Kom Itu menunjukkan Orang yang terlambat Sholatnya tetap sah Jangan salah gunakan Dalil yang saya sampaikan Kita naik ke atas Tangga Bita Ada lima waktu Siapa yang datang Waktu pertama Seperti berkurban Seekor onta Datang waktu kedua Hari Jumat Seperti berkurban Seekor sapi Datang waktu ketiga Seperti berkurban Seekor kambing Datang waktu ketiga Seperti berkurban Seekor ayam Datang waktu kelima Seperti berkurban Sebutir telur ayam Setelah khutib Naik membar Tutup buku Sekarang Banyak orang Hari Jumat Jangankan telur ayam Telur puyuh Pun tak dapat Khutib sudah naik Baru dia datang Jangan terlambat Tapi kalau karena Satu dan lain hal Terlambat Sholat Jumatnya Tetap sah Jangan langsung duduk Terlambat Jangan langsung duduk Sholat sunat Luarakaan dulu Luarakaannya itu Niatnya apa Qobliah Jumat Kalau sholat Qobliah Jumat Otomatis dapat Tahiyatul Masjid Tapi kalau Tahiyatul Masjid Tidak dapat Qobliah Jumat Maka langsung Qobliah Jumat Jangan di depan khutib Sudah terlambat Di depan khutib Allah Ayatnya Yasin Pakai baju kaos Itu tulis di belakang Emang masalah Buat lo Ini nampang Udah terlambat Kau cari Lihat pojok-pojok Ini harus dijawab serius Karena diketik Diprint dari rumah Untung gak dibingkai Nama saya Sensor Menjaga kode etik Dari Kelurahan Mendawai Sukamaran Bagaimana Menyikapi Orang Nganggap Sholat Dan puasa Tidak wajib Karena Dia menerapkan Ilmu hakikat Kalau Dia hidup Di zaman Abu Bakar Umar Usman Ali Ini kepalanya Udah lepas Dari badan Nasib Baik Kau sekarang Hidup di zaman Pak Bupati Sukamaran Kalau dulu Kau hidup di zaman Abu Bakar Umar Usman Karena sudah Menganggap Sampai kehakikat Lalu meninggalkan Syariat Apakah pernah Nabi Muhammad Meninggalkan Sholat Agak sekali saja Nabi sakit Keras Lima hari Menjelang Meninggal Nabi meninggal Hari Senin Hari Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Hari Rabu Nabi sakit Keras Diambil Kirbah Kirbah itu Kulit kambing Yang dijahit Tempat air Minum Disiramkan Ke wajah Nabi Lima Kirbah Nabi Tersadar Dari pingsannya Apa yang Divisikkan Nabi Bawa Aku Sholat Berjamaah Nabi Dijamin Masuk Surga Hakikat Syariat Tarikat Ma'rifat Menyatu Dalam diri Nabi Al-Hakikatu Bila Syariatin Batilah Orang yang Ngaku Hakikat Meninggalkan Syariat Batil Wa Syariat Bila Hakikat Atilah Orang yang Hanya Syariat Meninggalkan Hakikat Sia-sia Oleh sebab itu Ciri Ulama Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Adalah Dengan Melaksanakan Sejalan Antara Syariat Dan Hakikat Ini Majlis Ulama Mesti Memanggil Orang ini Kalau dia Guru Ini Murid-muridnya Berbahaya Kalau satu Orang Nyasar Gak apa-apa Ini Supir Truk Nyasar Habis Sama Berondolnya Ikut Nyasar Kalau ada Yang mengajarkan Begini Mesti Dipanggil Kenapa Abu Bakar Omar Usman Ali Tol'ah Zubair Makanya Kita Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Berpegang Pada Tiga Akidah Ash'ari Fikih Syafi'i Tasawufnya Sunni Bukan Tasawuf Falsafi Tasawuf Siapa Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali Dan Junid Al-Bahdadi Tarekatnya Naqsyabandi Abu Hassan Syazili Rifai Abah Gurus Kumpul Tarekatnya Samaniah Mereka Tetap Melaksanakan Syariah Tanpa Meninggalkan Syariah Maka Kalau ada orang Mengaku-ngaku Hakikat Meninggalkan Syariah Kamu Kenapa Tidak Sholat Sholat Itu Hanya Syariah Saja Saya Cukup Sholat Batin Kamu Tidak Masak Saya Masak Hakikat Saja Oh Makanlah Kuali Hakikat Paham Enak Ceramah Di Sukamaran Orangnya Cerdas Cerdas Sukron Eh Belum dijawab Sudah Sukron Sukron Ustaz Sahabat Sudah Berkenan Datang Di Tanah Sukamaran Saya Ibu Dari Mendawai Bagaimana Hukum Perempuan Yang Sudah Pakai Kerudung Tapi Pakainya Masih Celana Panjang Rok Potongan Kerudung Masih Terlihat Dadanya Sudah Termasuk Sarinya Apa Belum Kerudung Perempuan Itu Menutup Dari Kepala Sampai Ke Ujung Kaki Kalau Nggak Bisa Sampai Ke Ujung Kaki Sampai Ke Pinggang Nanti Di Bawah Sambung Lagi Pakai Kain Panjang Syaratnya Musti Longgar Jangan Sumpit Sampai Menjerit Paham Enak Tolong Tolong Dia Yang Berjalan Kita Yang Takut Takut Pecah Gimana Nggak Pecah Celana Untuk Umur Anak 8 Tahun Dipakai Emaknya 58 Tahun Sampai Sebesar Batang Kelapa Itu Disampulkan Dokter Sudah Melarang Jangan Pakai Celana Sumpit Celana Lejing Karena Darah Tidak Mengalir Tapi Prinsip Orang Kita Biar Sakit Asal Gaya Akhirnya Mati Gaya Oleh Sebab Itu Jangan Lagi Jangan Lagi Pakai Celana Celana Sempit Jilbab Panjang Ini Ada Jilbab Namanya Jilbab Sakratul Maun Diliditkan Ke Leher Sampai Melihat Ke Bawah Jilbab 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 Sampai Bawah Yang Kira-kira Kalau Diturunkan Tangan Tangannya Tenggelam Kedalam Tangannya Ada lagi Soekarma Bukan salah ketik Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haji Abdul Saman LCMA Lengkap sekali Apakah ASN Nyinggung saya nih Apakah ASN yang menggadaikan SKD Bank termasuk Riba Riba Ibu, Bapak Yang menggadaikan SKASN Yang menggadaikan surat tanah Yang menggadaikan BPKB Yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu Jual ini Ambil duitnya Dibom ke bank Supaya lunas Bagus Mohon maaf Pak Ustadz Kalau saya jual ini Saya bom ini Meledak semuanya Oke Kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas Ya Allah Tolong saudara kami Supaya hutangnya lunas Jangan terjebak riba Ada pun yang punya-punya niat Mau hutang-hutangnya Yang lain hutang Ustaz somat ini sombong sekali Memangnya Ustaz gak pernah menggadaikan SK Pauzat Gak pernah BPKB Pauzat Gak pernah Jadi Ustaz minjam uang kemana Dulu saya minjam Ada pinjaman lunak tanpa bunga Namanya Mak Bank Mak saya Mak-mak aku mau beli mobil Pinjam Pinjaman lunak tanpa bunga Dibukanya lah Gelangnya Gelang sama cincin Kau dari kecil menyusahkan sampai tua Memang mak saya itu luar biasa Saya mau ke Mesir Dijualnya gelang Saya mau ke Maroko Dijualnya gelang Saya mau beli mobil Dijualnya gelang Sampai akhirnya Maci dia Meninggal mak saya itu Sebelum dia meninggal Kata dia Tolong belikan aku tanah Di bagian Kakekmu Semeter Karena dia mau dikebumikan Situ Sekarang saya pergi Saya beli tanah itu 22 meter Habis itu Ke belakang 60 meter Saya wakapkan semuanya Untuk kuburan Umat Islam Mudah-mudahan Dilapangkan Allah Kubur umat saya Amin Tak pernah ada rasa puas Kepada orang tua Maka pesan saya Yang masih hidup Maknya Masih hidup ayahnya Pulang dari sini Kau belikan lontong sayur Yang masih hidup Maknya pulang dari sini Suapkan makanannya Buatkan teh manis Silamkan dia Peluk dia cium tangannya Kan nanti Kalau dia sudah meninggal dunia Barulah kau terasa Bekas tempat duduknya pun Kalau kau duduk Disitu hilang Rindu Bekas tempat sholat Sejadahnya pun Kalau kau bentang Di tengah malam Sholat kau disitu Hilang Rindu Bekas tempat dia Berjalan dulu Tetangga sahabat Kau jumpai orang itu Puas Rindu Tapi tak ada gunanya Mumpung dia masih ada sekarang Kasih dia makanan Paling dia suka Kasih dia duit Jangan sampai dia datang Kerumahmu Minjam duit Rp50.000 Nah Minjam duit Rp50.000 Nah Apa kau katakan Sebentar ya mak Ku tanya Bini ku dulu Oh kau betul-betul Kau betul-betul persatuan Anggota suami Takut Bini Ibu pandai berkata Katakan ibu Kepada suami-suami Ibu Aku milik suamiku Suamiku milik ibunya Ibu yang rela Menghilangkan Menghilangkan kasih sayangnya Atau zakat mal Bayar dua-duanya Orang bijak Taat pajak Yang gak mau bayar pajak Dipijak-pijak Saya bayar pajak Dan Alhamdulillah Syukurnya di negara Kesatuan Republik Indonesia Siapa yang bayar zakat Maka pajaknya Dikurangi Dengan syarat Bayar zakatnya Di badan amil zakat Nasional Ada surat keterangan Stempelnya Nanti ditunjukkan Di kantor pajak Maka pajaknya Berkurang Ustaz tahu dari mana? Jamaah Assalamualaikum Ustaz Salamat Waalaikumsalam Saya sedang berada Di kantor pajak Ini orang pajak Ngembalikan pajak Saya dua juta Kenapa? Karena saya dianggap Sudah bayar zakat Maka pajak berkurang Halalkah bagi saya? Halal Bayar pajak Bayar zakat Ketempat resmi Minta resit Dan keterangannya Ada stempelnya Maka pajak Berkurang Disebabkan zakat Sudah diatur Dalam undang-undang Itu diperjuangkan Oleh anggota dewan Kita DPR RI Mudah-mudahan Anggota-anggota dewan Yang memperjuangkan Ajaran Islam Mengeluarkan undang-undang Diberikan Allah Mereka balasan Berlipat ganda Apakah zaman Nabi Sudah ada pajak Zaman Nabi Tak ada pajak STNK SIM pun tak ada Tapi jangan ini jadi dalil Jangan ini dijadikan dalil Nanti razia Mana STNK WPKB Mana bukti bayar pajak Mana SIM Mohon maaf Polisi Nabi gak punya SIM SIM ini Kita akan tinggal di negara Lalu kemudian Pengurus negara ini Bermusawarah Di DPR Mengeluarkan pendapatan Negara Dengan Dengan pajak Maka kita bayar pajak Pajak kenderaan bermotor Pajak mumi dan bangunan Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi Pajak kita berkurang Perhatikan baik-baik Bayar zakat Jangan bayar zakat sendiri-sendiri Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara Kertas terakhir Alamat Gang Sedulur Eh Jawa ini Sedulur Sedere Sedoyok Gaji ASN Apakah wajib zakat Jangan cerita gaji Karena ada orang gajinya 2 juta Pendapatannya 20 juta Kenapa begitu Hitung total semua Gaji SPPD Tunjangan Uang tunjang Uang sipak Uang sundul Uang tanduk Uang sikut Total semua Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz 85 gram emas Wajib mengeluarkan 2,5% Ingat 85 85 85 85 85 85 85 Jangan pulang dari sini Jadi 58 Berapa 85 Ingat saja Tahun 85 Kira-kira Bapak sama ibu Tahun apa yang paling berkesan 85 Mama Mama Kita ketemukan Tahun 85 85 gram 1 gram emas 500 ribu Kali 85 gram 42 juta 42 juta 500 Bagi 12 bulan Saya paham Orang yang Orang yang belum Orang yang belum sarapan Berkat 2,5% 45 juta 45 juta Eh 45 juta pula 42 juta 500 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42 juta 500 bagi 12 bulan sama dengan 3 juta 600 Payah ngitungnya kalau 3 juta 600 Oke kita bulatkan 4 juta Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas Amin Mudah cara ngitungnya Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5% 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu Kalau bapak sebulan dapat 4 juta Berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta Berapakah zakatnya? 250 ribu Mudah cara ngitung Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta Amin Keluarkan 250 ribu Langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Pak Ustadz Saya keluarkan tiap bulan 100 ribu atau setahun sekali? Tiap bulan? Kan sama aja Satu bulan 100 ribu Satu tahun 1 juta 200 Kalau 100 ribu setannya gak nggoda Tan, tan Kita goda nih Gak usahlah 100 ribu Set, set Setan ngajak kawannya Satu manggil tan, satu manggil set Gimana nih? Kita goda gak nih? Gak usahlah 100 ribu Kalau ini gimana? Oh ini 1 juta 200 Oleh sebab itu maka setiap keluarkan Keluarkan Ustadz Sakat perdagangan Sakat dagang, perniagaan, cara ngitungnya 3 kurang 5 Ingat rumus, 3 kurang 5 Modal yang diputar Tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi Saya ulang sekali lagi Modal yang diputar Tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya Bukan hutang raw mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos Masuk Di rumahnya itu tak ada yang cash Satu-satunya yang lunas, bininya itu Lain hutang semua Bunyi kelakson mobil Yang banyak-banyak hutang Hidup ini kalau dipeturutkan Terus Mau, mau, mau Yang banyak-banyak hutang Orang kalau banyak hutang Itu detak jantungnya tak normal Coba pegang jantung sebelah kiri Nah kalau yang gak banyak hutang Normalnya Tapi kalau banyak hutang Mudah-mudahan kita dilepaskan dari hutang Keluarkan zakat Pendapatan PNS Pemda BUMN Pegawai Guru Keluarkan setiap bulan 2,5% Salurkan langsung Ke badan amir Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Hubungi nomor berikut ini Potong Masukkan Instagram Like and share Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan 7.30 Kita berdoa di akhir majlis Al-Hazhinniyah Al-Fatiha Aduzubillah Ibn al-Shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina anamta alayhim Qayril ma'adubi alayhim Walad-dallin Amin Mubar kami dari majlis Ta'lim ini Bersih dari dosa-dosa Ya Allah Waladainan Illa qadaitah Tolong kami lepas Dari hutang-hutang riba Ya Allah Walamaridhan Illa syafaitah Sehatkan saudara kami Kawan kami Orang tua kami Yang sedang kau uji Dengan penyakit Ya Allah Waladainan Illa zawajetah Yang lajang Yang gadis Temukan dengan jodoh Yang soleh dan solehah Walaragiban Illa anjabatah Jadikan anak-anak kami Anak-anak pengapal Al-Quran Allah ma'wafiq Dengan amal yang kau cintai Dan kau ribai Jadikan kami Orang yang mampu Membangun masjid Dan memakmurkan masjid Dengan sholat Berjamaah Jadikan kami Kaya dan mampu Dengan yang halal Sehingga kami Tak lagi Mencari-cari yang haram Allah ma'jabatah Allah ma'jabatah Mencabut nyawa kami Yang terakhir keluar dari mulut kami Kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina Fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Waqtina azaban nar Wa salallahu ala sayyidina Wa maulana muhammada Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karif Pulang dengan tenang Jaga kebersihan masjid kita Yang sudah cantik dan indah Ambil sampah-sampah Botol-botol Keresek-keresek Plastik-plastik Buang pada tempatnya Terima kasih segala perhatian Mohon-maham segala kesilapan dan kesilapan Wallahul muhafiq ila akwa min tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adilijabah yang dirahmati Allah